Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang rekan dan sobat-sobat semua Sekarang kita sudah berada di arun-arun ito Untuk membuktikan kandungan dari vaksin COVID-19 Yang katanya mengandung metal ataupun magnet Sekarang kita akan menuju ke tempat pendaftaran dulu ya Ini suasana kita melaksanakan penjadwalan vaksin COVID-19 Di salah satu dinas Kabupaten Ketua Barat Saya akan menuju ke meja pendaftaran Dan video akan saya jeda selama proses pengisian formulir Pemeriksaan tensi dan proses penyuntikan vaksin COVID-19 Alhamdulillah proses penyuntikan vaksin sudah selesai Sambil menunggu penyerahan kartu bukti vaksin Saya akan kembali ke kantor untuk menyiapkan peralatan pembuktian Sekaligus makan siang Saya akan menuangkan bedak di permukaan tisu ini Kegunaan bedak atau pupur ini adalah untuk menghilangkan uap-uap keringat Karena jika ada adesi bisa menyebabkan melekatnya benda di permukaan kulit Peralatan selanjutnya adalah dua buah magnet Dan magnet yang pertama ini adalah magnet yang ringan Kemudian koin seratus ini yang fenomenal ya Saya juga akan menyiapkan beberapa jenis koin Untuk melakukan uji magnetis Dan beberapa jenis uang logam dari luar negeri dan dalam negeri yang sudah lama Dan sebuah silet Karena silet ini memiliki media yang lebih luas dan ringan untuk bisa menempel di permukaan kulit Kita mulai untuk melekatkan magnet ini ya Dari beberapa jenis koin ini Memang hanya koin seribu rupiah yang baru ini yang bisa melekat pada magnet Ya kita lihat ya Sekarang kita akan memulai uji magnetis pada permukaan kulitnya Ya disini ada bekas titik suntikan vaksin yang tadi ya Sebelum saya menempelkan sebuah magnet Sebelumnya saya akan memberikan bedak pada permukaan kulit saya Saya coba dengan magnet Magnet ini tidak menempel Sekarang saya coba dengan silet Silet ini juga tidak menempel Sekarang dengan uang logam seribu rupiah Dan uang logam seribu rupiah ini pun tidak menempel Dari sekian uang logam yang banyak tadi Saya akan coba uang yang lebih ringan Yaitu uang lima ratus rupiah Uang logam seribu rupiah Uang lima ratus rupiah ini juga tidak menempel Sekarang saya akan mencoba mengambil magnet yang lebih kuat Yang ada di papan nama saya Bisa dilihat dan disedengarkan bagaimana kekuatan magnet ini Dan magnet ini pun juga tidak bisa menempel di lengan saya Baik rekan-rekan dan sobat semua Kita sudah melihat dan menyaksikan bagaimana uji magnetis dan uji metal Pada vaksin covid-19 Sekarang saya sudah berada di alun-alun nito kembali Untuk mengambil kartu bukti vaksin covid Sepertinya tidak lama lagi akan giliran saya mengambil kartu vaksin Oke sudah dapatkan kartu vaksinasi covid-nya ya Oke rekan-rekan dan sobat semua Terima kasih sudah menyaksikan video saya Wassalam